Jika kita mendapat soal seperti ini, maka kita gunakan aturan dari turunan fungsi dasar. Yang pertama, jika kita punya ax pangkat n, jika diturunkan adalah n dikali a pangkat x pangkat n minus 1. Kemudian, jika kita punya cos x diturunkan adalah minus sin x. Kemudian, aturan rantai. Fgx, jika kita turunkan, akan menjadi turunan dari F dikali turunan dari G. Kemudian, di sini kita punya minus cos x kuadrat minus 4x ditambah 1. Maka, Fgx kita adalah minus cos x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1, di mana Gx adalah x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Kemudian, turunkan F, F aksen adalah minus cos diturunkan menjadi sin. Kemudian, dalamnya tetap x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Kemudian, turunan dari G adalah 2 dikali x pangkat 0, yaitu 1, jadi dikurangi 4. Jadi, G aksen adalah sin x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1, dikali 2x kurangi 4. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.